Pemirsa Kementerian Perdagangan menetapkan 383 aset kripto yang sah dan terdaftar di pasar fisik aset kripto di Indonesia. Dari ke-383 aset tersebut, 10 diantaranya merupakan milik pelaku usaha dalam negeri. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menetapkan 383 aset kripto yang sah dan terdaftar di pasar fisik aset kripto di Indonesia. Penetapan ke-383 aset kripto tersebut tertuang dalam regulasi baru, yaitu Peraturan BAPEPTI No. 11 Tahun 2022, tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Melalui kofresifis di Jakarta baru-baru ini, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan, aturan tersebut merupakan pembaruan dari Peraturan BAPEPTI No. 7 Tahun 2020, yang sebelumnya menetapkan 229 aset. Kemudian setelah diseleksi ulang, hanya 161 yang memenuhi syarat, dan ditambah dengan 222 aset baru, sehingga total 383. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan milik pelaku usaha dalam negeri antara lain Anacoin, Chinroom, Degree Crypto Token, Rupiah Token, Kunci Koin, Livepeer, Shield Token, PTU Token, Tokenomi, dan Toko Token. Dan ini salah satu metode yang digunakan, penilaiannya, ini tidak hanya dari BAPEPTI, tetapi juga melibatkan asosiasi dan juga para exchanger yang ada, yang sudah terdistat, ya. Seperti asosiasi blockchain Indonesia, ya. Lalu juga asosiasi pendagang aset fisik kripto, ya, konsumen, dan seterusnya. Jadi makanya ini sekaligus memberikan kepastian, kalau mau investasi, lihat listnya yang di 383 tersebut. Ditetapkannya, 383 aset kripto legal di Indonesia, lanjut Jerry, menunjukkan BAPEPTI memberikan atensi penuh terhadap jenis-jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan. Selain itu, diberlakukannya peraturan BAPEPTI nomor 11 tahun 2022 juga menegaskan, pemerintah akan mempersempit jual-beli aset fisik kripto, yang tidak memiliki kejelasan white paper. Atau aset tersebut kemungkinan dibuat untuk pencurian, pencucian uang, pendanaan teroris, dan sebagainya.